Ya Habib sekarang lagi viral katanya Habib Yang merasakan warga tentang masalah suara yang memanggil-manggil Dan beri salam di tengah malam Yang mana jika kita menjawab panggilannya Katanya akan meninggal dunia Dan viral kalau itu adalah penyakit Ta'un katanya Habib Pertanyaannya apakah benar ada seperti ini Dan apakah memang ada hadis atau ulama yang menyatakan penyakit Ta'un itu berupa suara atau memanggil Dan bagaimana cara menjegahnya Penyakit Ta'un adalah penyakit wabah atau bisa dinamakan virus Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk ujian bagi umat Bukan seperti yang dikatakan tadi Berupa panggilan Berupa salam Ketok pintu Itu gak ada hubungannya dengan Ta'un Ta'un itu penyakit Ta'un itu wabah Gak ada hubungannya dengan hal itu Yang jelas itu bukan Ta'un Selesai Tentang jika menjawab salam itu maka dia akan meninggal Ini hayal Meninggalnya seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kapan dia meninggal Dimana dia meninggal Itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Waktunya dan tempatnya tidak berubah dengan apapun Itu yang pertama Kemudian kejadian yang ada Di daerah keraksan ini saya juga dengar Dan ada pertanyaan lewat HP WA saya pribadi Maka Tidak usah resah Tidak usah sedih Yang jelas Tidak ada yang bisa membahayakan kita Mengganggu kita kecuali Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang harus kita lakukan Jadikan ini sebagai Kita untuk lebih semangat membaca Aurat Membaca Al-Quran Kalau memang Ini ada Maka jelas itu syaitan atau jin Kalau memang benar-benar ada Ketokan pintu di tengah malam Salam di tengah malam Tidak ada orangnya Antara syaitan dan jin Syaitan dan jin tidak bisa membahayakan seseorang Maka tidak perlu kita takut Yang membahayakan itu rasa takut kita Apapun mereka Kalau kita tidak takut Tidak akan bahaya Maka perlu Bentengi diri anda Dengan aurat Baca ratib haddad Baca wir syakran Baca Al-Quran Itu ada salam Tidak ada salam Tidak ada masalah Anda jawab Tidak ada masalah Yang penting Jangan kita takut Takut itu kepada Allah Rasa takut itu yang menghantui kita Karena itu Jangan dibesar-besarkan Anggap saja ini permainan Orang yang membuat permainan ini Atau jin Atau syaitan Yang jelas tidak bisa membahayakan kita Tidak bisa Apalagi membuat seseorang mati Itu sangat jauh sekali Jadi Tamingnya adalah Harus membaca Baca wirid Jangan anda kosong diri anda Dari wirid Baca ratib haddad Di rumah anda Insya Allah Anda akan terhindar Dari hal semacam ini Atau yang lain Kalau rumah kita Tidak ada ratib haddad Tidak ada Al-Gur'an Tidak ada Solawat Yang ada Hanya lagu Dangdut Orkes Sinetron Mana bisa berkah di rumah Tidak ada Tidak ada